selamat pagi kita bertemu lagi dengan saya yang saat ini akan melakukan sedikit pengamatan atau penelitian mengenai batu temuan saya beberapa hari yang lalu ini saya anggap sebagai meteorit Mars teman-teman karena penampakannya sangat berbeda dengan meteorit-meteorit yang lain ya semacam meteorit besi maupun kondrit ini jelas akondrit teman-teman yang pertama-tama kita lihat dulu bagian luarnya teman-teman sebetulnya batu ini lumayan besar teman-teman dimensinya perkiraan saya bisa mencapai panjang dan lebar ya panjangnya mungkin sekitar satu meter ini lebarnya bisa mencapai setengah meter dan tebalnya kemungkinan juga setengah meter teman-teman melihat pecahannya ini ini saya temukan sudah seperti ini ya ini jelas pecah di sini juga ada sedikit pecahan ini juga pecahan teman-teman dan ini yang rasanya bukan ini bagian kulit luarnya dan ini yang terdepan tadi bagian bawah dari batu ini kita lihat juga teman-teman nah ini bagian bawahnya kalau saya hadapkan ke atas tadi ya ini bagian bawahnya teman-teman dan ini jelas pecahan juga seperti ini juga ini pecahannya jadi bagian dalamnya seperti ini teman-teman ya bagian dalam yang saya maksud itu pecahannya atau kalau kita punya pisau ya kita iris ya dengan gergaji supaya tahu bagian dalamnya tapi ini sudah pecah jadi bagian dalamnya penampakannya seperti ini teman-teman oke kita kembali lagi ke analisis ya kita mencoba menganalisis dari sisi luarnya teman-teman sisi luarnya selalu seperti ini ya tidak tidak rata seperti ini ini pecahan kalau utuh karena ini sudah pecah makanya bentuknya menjadi menyudut oke mari kita analisis dengan sangat sederhana dengan melihat sisi luarnya teman-teman nah ini bagian luarnya tadi tuh dan salah satu penanda ini sebuah meteorit adalah kalau kita lihat bagian luarnya fisik luarnya kita akan mendapatkan rek maklip teman-teman ini rek maklipnya kelihatan di ini juga ini juga ini 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 dan searah teman-teman di bagian sini kita tidak melihat rek maklip ya karena memang ini pecahan nah ini bagian atasnya kita juga mendapatkan rek maklip tapi tidak begitu jelas teman-teman mungkin kalau dilihat dengan sudut pandangnya sangat jelas seperti saya sangat dekat kita akan mendapatkan rek maklip juga di sini ini fitur eksternal atau fitur luarnya teman-teman di sini tidak ada kerak fusi hitam teman-teman jelas sekali tidak ada tapi kerak fusinya hijau-hijauan ini yang bagian dalam ini jelas sekali ada bekas lelehan teman-teman ayo kita zoom sedikit nah ini leleannya tidak nampak hitam seperti meteorit besi maupun meteorit karbonisius ya kondrit kalau kondrit biasanya ada lelehan hitam besi yang terbakar di sini tidak ada teman-teman nah ini tidak terlihat leleannya tapi lelehan besi maksud saya karena meteorit ini sedikit sekali mengandung besi ini masuk kategori LL ya low low atau sangat rendah kadar besinya ya ini juga ada pecahan mungkin kerak kejut ini di sini juga ada kalau ini mungkin kerak benturan teman-teman jatuh akhirnya yang saya temukan tinggal sekeping ini teman-teman nah ini pun lumayan besar dengan pembanding korek korek api ini teman-teman jadi teman-teman bisa membayangkan ukuran dari batu ini beratnya belum saya timbang teman-teman ya tapi ini perkiraan saya sekitar 4,5 sampai 5 kg-an lah jadi ini cukup berat mengenai kandungan kimianya kita perlu menganalisisnya di laboratorium teman-teman dan bagi saya itu sesuatu yang sulit karena di kota saya saya tidak menemukan laboratorium yang bisa mengidentifikasi atau mengklasifikasi meteorit kalau sudah ditemukan klasifikasinya dan kandungan yang ada di dalamnya secara kimiawi mungkin kita akan tahu jenis secara pasti ya batu ini sementara ini saya hanya memperkirakan saja karena warna dan tekstur batunya seperti ini perkiraan saya ini adalah meteorit mars jadi teman-teman atau teman-teman atau para pakar yang kebetulan sempat melihat video saya ini saya mohon sumbang sarannya tegur sahabannya mengenai batu ini ini juga analisa saya analisis saya kalau terjadi kekeliruan saya mohon diluruskan segitu saja dulu terima teman-teman terima kasih sudah menonton semoga orehan ini membawa sedikit pengetahuan ya bagi saya juga bagi teman-teman para pecinta batu terutama meteorit terima kasih sampai jumpa